Pedagang di Pasar Palmera, Jakarta Barat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng. Harga minyak kita yang dikeluarkan pemerintah terpaksa dinaikan karena ketersediaan barang yang langka. Pedagang mengaku minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp16.000 per liter, karena agen sudah menjual di atas harga eceran tertinggi. Pedagang juga menyayangkan sikap agen dan juga distributor minyak yang dinilai mempersulit pasokan minyak goreng. Mereka juga mengeluhkan sistem bundling yang diterapkan agen dan distributor minyak, seperti membeli barang lain saat membeli minyak goreng. Untuk bundling kita nggak ada pembatasan. Istilahnya mau kita mau beli berapa banyak asalkan ada bundlingnya. Dan harganya juga kalau menurut saya pribadi itu udah memberatkan banget. Kita beli harga minyak kitanya aja udah di atas harga head, bisa Rp15.000 untuk satu kis. Nah, di samping itu kita harus beli juga minyak bundlingnya itu. Berarti modal kita double, dibebankan di situ sebenarnya. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab pasti kelangkaan minyak goreng bersubsidi di pasaran? Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV, Rangga Indrayana, yang berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Rangga, mengapa kelangkaan minyak goreng bersubsidi ini masih terjadi? Anda tadi sudah ada di pasar dan juga mungkin sudah sempat berbincang dengan pedagang di sana. Baik ya, selamat siang, Woro dan Saudara. Sebetulnya persediaan minyak kita di pasaran bervariasi dari pedagang ke pedagang. Ada yang mengeluhkan bahwa mereka sulit mendapatkan minyak kita dari para agen mereka dan ada juga yang mendapatkan dari agen. Namun tetap, seperti yang sudah disebutkan, menemui kesulitan karena terpaksa membeli melalui sistem bundling. Bagi mereka yang mengalami keterbatasan ini, mereka menyebutkan pembeli lebih memilih untuk membeli minyak goreng dengan merek lain dan yang mempunyai sistem bundling mengeluhkan karena distributor mendorong mereka untuk membeli barang lain bersama dengan minyak goreng yang dinilai meningkatkan modal yang akan dikeluarkan mereka. Dan juga mereka menyebutkan harga terpaksa dinaikan karena pembeli belum tentu membeli barang yang disertakan dalam proses bundling ini. Dan untuk kita sendiri, dari pantauan kami juga masih cukup tersedia, namun pembeli merasa diberatkan apabila diwajibkan untuk membawa KTP. Sehingga sejumlah pedagang memilih untuk tidak menggunakan atau maksud kami mewajibkan penunjukan KTP dalam pembelian minyak kita. Jadi intinya, ketersediaan barangnya ada untuk minyak kita, namun kemudian pembeliannya harganya menjadi naik di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah karena memang ada sistem bundling itu. Seperti itu Rangga? Ya, betul Waro dan Saudara. Sistem bundling ini memang seperti yang disebutkan oleh pedagang, memberatkan. Dan juga pembeli merasa ragu apabila mereka terpaksa harus membelikan, maksud kami membeli barang bersama dengan minyak kita yang tersedia itu. Sebelumnya dalam perbincangan kami dengan seorang pedagang, mereka juga ragu dalam menerapkan wajib KTP kepada para pembeli karena mereka mengkhawatirkan pembeli justru akan beralih ke tempat lain untuk membeli minyak goreng. Dan selain itu juga, mereka menilai bahwa permasalahan suplai ini ada di agen yang menurut pengakuan seorang penjual yang tadi kami ajak bicara, mereka menyebutkan agen ini pilih kasih atau memilih mendistribusikan minyak goreng tidak hanya ke retail namun juga ke pasar-pasar besar. Dan justru mereka menjadi korbannya karena agen memilih untuk mendistribusikan utamanya kepada pasar retail dan bukan para pedagang di pasar tradisional, sehingga menyebabkan adanya sedikit keterbatasan dari minyak kita baik bagi para pedagang dan juga para pembeli di pasar palmera. Ada teran yang kemudian diberikan oleh Mendak soal KTP tadi, tapi ada sebagian juga pedagang yang menolak untuk mewajibkan KTP ini saat pembelian minyak kita. Apa yang menjadi pertimbangan? Apakah Anda juga sempat melakukan wawancara dengan pembeli di sana untuk kewajiban yang harus mereka lakukan menunjukkan KTP ketika membeli minyak kita? Baik ya Waro, dari perbincangan singkat kami dengan seorang pembeli, mereka memang tidak pernah mengikuti program melalui KTP. Maksud kami membeli minyak menggunakan KTP karena dinilai merepotkan warga dan sementara itu pedagang juga memilih untuk tidak meminta warga menunjukkan KTP karena para pembeli yang datang ke sini cenderung merupakan masyarakat menengah ke bawah yang tidak selalu membawa KTP ke pasaran sehingga mereka tidak ingin pembeli justru beralih dari lokasi dagang mereka. Nah berikut adalah hasil wawancara kami dengan salah seorang pedagang di pasar palmera yang menyebutkan dirinya tidak menerapkan KTP, maksud kami wajib menunjukkan KTP kepada para pembelinya. Kalau untuk pembeli yang membeli minyak kita ke toko saya itu belum saya wajibkan menggunakan KTP. Alasannya apa mas? Alasannya ya kalau saya wajibkan pakai KTP kebanyakan dia nggak bawa ke pasar dia nggak bawa KTP dan kebanyakan dia mengeluh ribet nanti dampaknya ke saya sebagai pedagang dia nggak mau balik lagi belanja ke saya. Kalau saya sendiri beli ke distributor itu memang pakai data pakai KTP, itu sudah pasti. Demikian keterangan dari seorang pedagang yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketentuan mewajibkan bawa KTP ini merepotkan bagi baik pedagang maupun pembeli yang merasa keberatan karena wajib membawa KTP. Dan sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebutkan untuk menjawab atau menanggulangi ketersedia kelangkaan dari minyak kita ini, produksi akan ditingkatkan menjadi 450 ribu liter per bulan setelah bulan ini. Terima kasih Rangga Indrayana dari Pasar Palmerah Jakarta Barat terkait dengan masalah keterbatasan minyak kita. Subsidinya tetap ada tapi kemudian harganya lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 16 ribu rupiah karena harus dibarengi dengan bandling barang-barang lainnya. Terima kasih Rangga. Sampai jumpa.